Pemirsa kita ke informasi selanjutnya, tim Sargabungan masih mencari 39 warga yang hilang akibat gempa dan longsor di Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Sejumlah anjing pelacak dikerahkan ke lokasi untuk membantu mencari korban yang masih tertimbun. Hari keempat pasca gempa bumi yang mengakibatkan longsor di Cianjur, Jawa Barat, puluhan warga hingga kini belum ditemukan. Di Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, setidaknya ada 39 warga yang masih hilang. Selain alat berat, sejumlah anjing pelacak ikut dikerahkan ke lokasi untuk mencari warga yang diduga tertimbun material longsor. Pencarian warga di Desa Cijedil sendiri dibagi dalam dua sesi, pagi dan siang. Sekitar 300 personil gabungan dikerahkan untuk mencari korban. Pertanyaan itu, baru separahan kalau ke sini. Ini baru dapat info kalau nggak tinggung itu baru hari ini? Iya, emang udah-udah udah tau, tapi baru ke sini. Aduh ke sini, nggak masuk ke aja? Karena nggak boleh. Nggak boleh, karena nggak boleh. Nggak boleh ke sini. Selain di Desa Cijedil, pencarian juga difokuskan di kawasan sekitar Warung Sate Sinta yang juga berada di Kecamatan Cugenang. Pencarian melibatkan sekitar 300 personil. Sebanyak 264 personil juga disebar ke 12 kecamatan lain untuk menyisir dan memastikan tidak ada korban lainnya yang perlu dievakuasi. Breaking News masih akan segera kembali, usai jeda tetaplah bersama kami, pemirsa.